Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Itu macam orang balik dari kantor aja. Ruh itu tempatnya tiga. Buka judul kitabnya roh. Nama penulisnya Ibn Qayyim Al-Jawziah. Yang pertama, letak roh, roh orang baik-baik, tempatnya iliyin. Ruh orang yang jahat-jahat, tempatnya sikin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan roh. Ruh bisa balik, roh bisa masuk ke kubur, roh bisa merasakan azab kubur, roh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijitihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu tiga. Pertama, ditempatkan di iliyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di sikin. Yang ketiga, ada saatnya Allah maha kuasa menempatkan dia di mana? Seandainya nanti, tiba-tiba, waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid al-muslimin kerasukan. Panggillah Ustaz Musdar, huqya. Aku Abdul Somad. Betul kau nih, kita Ustaz Musdar, kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya. Kalau memang betul, pernah ceramah dulu di mesjid al-muslimin? Pernah. Hari, hari apa itu? Hari Senin, malam Selasa, tanggal 26, malam 27. Dia, maka itu bukan roh Abu Somad, tapi jin orin. Karena setiap kita yang lahir ini, ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih. Maka ketika saya mati, dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya. Bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Musdar, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia, bukan. Itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil roh Nabi Muhammad SAW. Untuk ditanya, mana hadis sohih, mana hadis sohih, mana hadis sohih, mana hadis sohih. Oleh sebab itu, maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si kulan, roh si kulan. Emang jelangkung. Langkung jelangsi, datang tak diuntang balik, tak dijemput. Puh, keranjang arah. Yang ketawa, berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu, gak cuman-cuman porkas.